salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar persaingan seleksi CPNS 2023 bakal semakin ketat bahkan informasi terbaru telah beredar simulasi jadwal seleksi CPNS 2023 benarkah berita tersebut atau kahok penasaran dengan informasi ini simak terus di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya diikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikutnya persaingan seleksi CPNS 2023 bakal ketat penyelesaian honorer masih jadi fokus ini berita terupdate 25 Januari 2023 jpnn.com para peminat kursi aparatur sipil negara ASN masih menunggu kepastian kapan seleksi CPNS 2023 akan dimulai beredar pesan berangkai tabel tahapan jadwal seleksi CPNS 2023 yang menyebutkan pengumuman seleksi CPNS 2023 dimulai 30 Juni sampai 14 Juli wakil ketua persatuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Sumatera Selatan dan Susi Mariani mengatakan jadwal seleksi CPNS itu beredar masif di grup WhatsApp kabar tersebut ternyata hoax nah ini dijelaskan ya oleh teman kita ternyata kabar tersebut adalah hoax pihak BKN sudah memastikan pihaknya belum merilis jadwal seleksi CPNS 2023 dan sekarang kita lihat ya tahapan-tahapan yang beredar di sebagian para tenaga honorer ya seperti ini ya ini adalah simulasi jadwal CPNS 2023 disini sudah sudah komplit ya untuk pengen satu pengumuman seleksi CPNS 30 Juni sampai 14 Juli 2023 kemudian ada pendaftaran seleksi CPNS pengumuman hasil seleksi administrasi masa sanggah jawab sanggah pengumuman pasta sanggah pelaksanaan SKD pengumuman hasil SKD dan seterusnya ternyata berita ini ya adalah berita hoax kemudian dari mana ini dasarnya atau munculnya informasi ini ya karena tahapan-tahapan ini bisa saja ya karena di bulan-bulan sebelumnya mungkin dari pihak instansi terkait sudah memberikan kemungkinan-kemungkinan ya atau estimasi-estimasi dan berikut ini adalah sedikit penjelasan munculnya akan ada seleksi CPNS di 2023 dalam dokumen rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2023 yang digelar pada 30 November 2022 dokumen paparan deputi sumber daya manusia ya aparatur SDMA Kemenpan RB dari Pak Alek Deni ini pada rapat tersebut memang ada peluang pemerintah menggelar rekrutmen CPNS 2023 nah ini dari hasil rapor ya Pak Alek Deni ini mengatakan memang ada peluang ya untuk pemerintah menggelar rekrutmen CPNS 2023 hanya saja disebutkan bahwa rekrutmen CPNS 2023 bakal dilakukan secara sangat selektif dampaknya kemungkinan besar persaingan perebutan kursi CPNS 2023 bakal sangat ketat tergambar juga bahwa pada 2023 ini pemerintah masih akan fokus kepada penyelesaian masalah non-ASN atau tenaga honorer nah ini Pak Alek Deni yang mengatakan bahwa rekrutmen CPNS 2023 ini bakal sangat ketat ya atau sangat selektif sekali sehingga teman-teman kita nanti kalau memang pemerintah akhirnya deal membuka seleksi CPNS 2023 maka persaingan seleksinya ini sangat ketat sekali diantara sesama pelamat dan berikut ini informasi dari Karohumas BKN ya bahwasannya merespon hal tersebut maksudnya ini beredarnya estimasi atau simulasi CPNS 2023 ya Karohumas BKN Satya Pratama mengatakan sampai saat ini belum ada jadwal seleksi CPNS 2023 BKN belum memberikan estimasi maupun simulasi laksanaan seleksi CPNS 2023 ujar Satya saat dihubungi jpnn.com secara terpisah ya itulah informasi hari ini ya bahwa ini simulasi jadwal CPNS 2023 ini resmi kalau dari BKN belum mengeluarkannya ya jadi ini hanyalah sebatas kemungkinan-kemungkinan ya atau ini bukan resmi dari BKN kalaupun ada pengumuman seperti ini ya abaikan saja ya tetapi teman-teman tidak ada salahnya mempersiapkan diri dari sekarang ya untuk siapa tahu bulan depannya atau mungkin beberapa bulan lagi ada seleksi CPNS 2023 ya dan Arbino akan semoga lulus amin wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati